Komisi Salapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diwaweganku BPJS Ketenagakerjaan nyorang sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Aula Wisma Diklat Bina Marga Bandung, Poyer Boberang. Eta sosialisasi program Ketenagakerjaan te dilakonan piken umajaka masyarakat kota Bandung utamana pagawai anu henten nampaupa sangkan aubdina jaminan sosial anu dikokolaken ku BPJS Ketenagakerjaan. Anggota Komisi Salapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Insinyur Ketut Sustiawan diwaweganku BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung, nyorang sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Aula Wisma Diklat Bina Marga, Jalan R.E. Marta Dinata Kota Bandung, Poyer Boberang. Dinata sosialisasi anu diluuhan te kurang ti 200 urang teh, Komisi Salapan DPR RI Medar Mangpirang Program Jaminan Sosial, anu disayagaken ku BPJS Ketenagakerjaan, Kawas Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Sarta Jaminan Pensiun. Dinata sosialisasi anu masyarakat Kota Bandung, anu karere anana taca nyaho turta taca naub dina jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, lantaran asup kena golongan pagawai anu hente nampak upah. Liantik itu, Komisi Salapan DPR RI Umajaka Masyarakat Kota Bandung, anu karere anana, mengerupa golongan pagawai anu hente nampak upah, sangkan aub dina jaminan sosial anu disayagaken ku pamarentah ngaliwatan program BPJS Ketenagakerjaan. Ya ini yang disebut dengan pekerja bukan penerima upah, jadi sektor informal gitu. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi di kalangan, misalnya dulu di pekerja sektor bukan penerima upah ini adalah loper koran gitu misalnya, atau pedagang-pedagang kecil seperti yang penjual bakso, penjual mie gitu. Jadi itu juga dilakukan, dan ini juga termasuk bagian dari misalnya ada di Bandung ini, ada juga dikenal misalnya banyak yang namanya gober gitu ya, yang memang mendapat honor tetapi tidak tentu gitu ya, tidak tentu besarannya. Jadi bukan pegawai negeri, tapi mereka rata-rata bekerja di sektor informal. Inilah sasaran kami gitu, inilah yang kami dorong, yang Komisi 9 dorong, kepada BPJS Ketenagakerjaan bagaimana meningkatkan, memperluas kepesertaan bagi peserta bukan penerima upah. Nanti-nanti non pekerja di perusahaan gitu ya. Jadi kalau yang namanya pekerja perusahaan, sudah sangat mudah gitu. Cukup perusahaan yang daftarkan, kerjanya berapa, yurannya dibayarkan sebagian oleh perusahaan, sekian persen oleh pekerjaan. Nah, ini khusus yang memang bekerja di sektor informal, atau dalam istilah BPJS Ketenagakerjaan, inilah peserta bukan penerima upah. Eta sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan anu beki dihangket kente, dipiharap mampu ngawanuhkan masyarakat ngenaan jaminan sosial, anu disayagakan kupamarentah turta kairut, jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pikir ngaronjatkan karaharjaan masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV